hai 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 oke Halo sahabat Tani semuanya balik lagi dengan saya kali di channel dari kam pada kesempatan hari ini saya mau memberi tahu cara pohon papaya berbuah lebih cepat Oke untuk alat yang disiapkan itu pertama ada gunting plastik dan solasi oke dan untuk langkah pertama yang saya lakukan disini yaitu solasi setengah dari panjang pohon papaya tersebut sekiranya kira-kira jangan apa-apa yang benar di tengah kita solasi secukupnya sel buat ya Oke stabil solasi kita lanjut untuk membelah pohon papaya tersebut menjadi empat bagian ini kita potong menggunakan cutter Oh iya dipotong sampai hampir menyentuh tanah ya kita potong dan tujuan ini yang pertama yaitu untuk si pohon papaya ini akan merasa terancam bahwa dia akan di matikan jadi bentuk papaya ini secara alami dia akan menumbuhkan atau memunculkan bunga atau buah yang nanti membuat keturunan setelah kita belah menjadi empat bagian setelah di belah ya menjadi empat bagian selanjutnya kita selesai lagi dibagian bawah terus dan tengah biar nanti si batang papaya ini bisa menyatu lagi ya dan tidak apa tidak roboh satu untuk menyatukan kembali dan dua agar kita letoi dan tidak roboh setelah semuanya kita langpan langkah terakhir yaitu kita tutup dengan plastik ya tutup dengan plastik biar si agar pembelahan patang papaya tersebut tidak terjadi apa penyakit ya jamur yang menyerang jadi tidak meminimalisir silpon papaya tersebut tidak mati karena terserang penyakit karena itu kan ada lukanya ya setelah di belahan luka nanti versi jamur tidak berkembang disitu kita tutup menggunakan kantong resep atau kantong plastik ya dan kita tidak isolasi tapi jangan terlalu banyak cukup hanya untuk mengikat plastik itu oke kita plastiki atas tengah bawah sama seperti yang mbak di awal tadi saya lakukan pas pembelahan jangan terlalu kencang ya untuk penutupan plastik ya penutupan batang menggunakan plastik serasinya jangan terlalu pencang ini untuk mengikat saja enak Oke dan ini hasil setelah pembelahan batang upaya menjadi empat bagian dan ini hari ke-14 ya setelah pembelahan tersebut dan ini pangan papayanya terlihat sudah mulai memunculkan bakal bunga bakal buahnya bunga dulu ini kecil-kecil sudah mulai tumbuh dan mulai kelihatan ya lanjutlah ini setelah empat minggu atau satu bulanan nah ini bunganya sudah mulai besar sudah terlihat jelas dan besar ini buah atau calon buah supaya yang nanti akan dia untuk mengembangkanOOOOO dia tidak mau itu dia tidak mau itu